Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channelnya Wardi BTN mungkin pada kali ini saya tidak mengkaper lagu ya teman-teman mungkin hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara mengkaper lagu ya menggunakan budget yang kecil maksudnya kita tidak menggunakan kodenizer mic atau mic mic yang mahal dan kebiasanya saya itu mengkaper lagu itu dengan menggunakan clip on aja clip on, clip on seperti ini nah tapi clip on ini bisa pengganti daripada kodenizer mic yang seperti yang mahal-mahal ada yang 200 ada yang 300 mungkin mic gitu kalau ini teman-teman ini hanya 15 ribu saya beli 15 ribu tapi dia enggak kalah sama mic mic yang lain jadi caranya gimana teman-teman kita harus mempunyai alat songket P8 seperti ini teman-teman nah alat songket P8 nanti kodenizer clip on itu kita colokin di disini teman-teman di kodenizer mic ada bacaannya kodenizer mic kita colokin seperti ini terus kita langsung langsung aja ya teman-teman langsung kita atur disini mau gimana jadi simple aja teman-teman kita enggak usah mengeluarin budget yang terlalu besar kalau kita beli mikrofon atau kodenizer mic yang mahal ya memang lebih bagus cuma kalau kita apalagi kita youtuber pemula dan belum ada menghasilkan apa-apa nah jadi lebih bagusnya kita itu menggunakan seadanya ya teman-teman seadanya mungkin saya akan coba ya suaranya teman-teman jadi ini langsung saya colokin ke hp ya teman-teman ini tanpa ada editan ya teman-teman jadi saya menggunakan headset ini teman-teman supaya saya bisa mendengarkan apakah yang dari suara clip on ini masuk ke songket P8 nya jadi saya colok dulu teman-teman di hp nya supaya teman-teman bisa dengar tes 1 2 tes 1 2 1 tes 1 2 nah begitu teman-teman mungkin teman-teman bisa dengar juga tes 1 2 cek 1 2 tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2 cek 0 nah begitu teman-teman jadi ini adalah bunyi dari bawaan songket P8 menggunakan clip on jadi kita cukup dengan clip on aja saya bisa nyanyi atau bisa meng cover lagu ya teman-teman jadi kita harus menggunakan songket P8 seperti ini ada juga begitulah teman-teman cara menggunakan clip on ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua salah hilaf saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati